Musik Kemarin ada sebuah persediaan menarik, terutama ada peneratangan kerjasama antara PBNU dengan DNT 36 Singapura yang terkait dengan sertifikat halal Bagaimana Bapak melihat kerjasama seperti ini Pak? Saya kira ini merupakan potensi yang luar biasa Pak, ke depan karena memang kerjasama yang dilakukan antara PBNU dengan DNT di Singapura ini ini ke depan saya kira sangat potensial sekali Pak ketika kita bicara pemanfaatan teknologi informasi juga jadi mudah-mudahan ini merupakan suatu awal dari suatu proses yang panjang yang nantinya bisa memberikan manfaat tidak hanya kepada kedua institusi tetapi yang secara umum manfaat bagi seluruh masyarakat dan memanfaat bagi semua yang memanfaatkan jasa yang nanti akan diberikan oleh kedua lembaga tersebut jadi saya ucapkan selamat kepada PBNU dan DNT mohon maaf kemarin saya tidak ada di sini waktu pernah datang anak tetapi kita akan, KBR Singapura akan terus berkomitmen untuk mendukung kerjasama ini kira-kira sejauh mana bentuk dukungan konkret nanti dari KBR Singapura sendiri terhadap kegiatan dari perusahaan ini? saya kira kita akan memfasilitasi dan kita juga setiap kali punya kegiatan atau event yang kita akan sampaikan sehingga betul-betul mekanisme ini dipahami oleh seluruh masyarakat, masyarakat internasional karena itu penting Pak, ini potensi yang sangat luar biasa yang sudah dimanfaatkan momentumnya oleh kedua lembaga tersebut ini pendatangan ini dilakukan di Singapura kira-kira sejauh mana Bapak melihat strategi Singapura gitu jadi Singapura ini kan hub Pak jadi hub untuk semuanya, ada beberapa hub untuk berhubungan termasuk juga hub untuk perdagangan internasional hub keuangan juga di sini jadi memang saya lihat suka atau tidak suka di sini menjadi pelabuhan transikmen untuk ke seluruh pelosok tanah air oleh karena itu memang sangat strategis untuk dimanfaatkan di sini Bapak melihat kerjasama itu ke depan seperti apa model? karena ini kan barangkali merupakan joint venture pertama ya terutama dalam penerbitan sertifikat alam bagaimana ke depan Bapak melihatnya? saya lihat kan perdagangan semakin tahun semakin meningkat mungkin sekarang lagi krisis ekonomi dunia agak menurut tetapi kita lihat bahwa perdagangan kita dengan Singapura itu meskipun tidak langsung ini Singapura merupakan mitra dagang kita terbesar ketiga di dunia nah jadi ini merupakan satu pintu masuk mudah-mudahan dengan kerjasama ini kita bisa memfasilitasi lebih mudah untuk memasarkan produk-produk halal termasuk juga bagaimana kita bisa memanfaatkan kerjasama ini untuk menembus pasar internasional yang tidak sedikit untuk produk-produk halal yang dari Indonesia ini kan saya dengar Pak nilai transaksi dari kegiatan ini kan cukup besar hampir satu T ya Pak lagi Bapak melihat itu membantu pemberdayaan ekonomi terutama untuk masyarakat Indonesia sendiri ya justru itu Pak saya bilang potensi ekonomi dari ekspor-impor produk-produk yang memang bersertifikat halal itu sangat besar Pak dan ini saya bilang tidak hanya Indonesia di dunia Pak nah oleh karena itu memang sepatutnya Indonesia itu menjadi leader jadi mudah-mudahan melalui mekanisme ini kita bisa apa yang itu betul-betul memwujudkan cita-cita kita bersama Indonesia menjadi leader dalam bisnis ini ya karena selama ini kan dunia luar lebih dikenal Malaysia sementara Indonesia kan jumlah penduduk muslim terbesar tapi komersia yang ya justru itu Pak jadi kita manfaatkan momentum ini kita perkuat kerjasama sinergis Indonesia incorporated sehingga betul-betul jadi bisa ter apa itu terwujudkan bahwa memang kita sebagai penduduk ekonomi terbesar di ASEAN berpenduduk muslim terbesar di salah satu terbesar di terbesar di dunia ini potensi apa itu kerjasama dalam bidang ekspor-impor untuk produk-produk yang bersertifikat halal sangat besar Pak luar biasa jadi ini terlupakan awal dari suatu proses yang panjang dan mudah-mudahan bukan hanya sekedar awal tetapi memang menjadi momentum untuk betul-betul menjadikan Indonesia sebagai leader mungkin Bapak ada pesan tertentu untuk DNT dengan PBNU kira-kira seperti apa? kita ucapkan selamat, mari kita bekerja keras dan KBRI akan selalu mendukung, memfasilitasi keberhasilan kerjasama bagi manfaat kita bersama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati